Proyek Pembangunan Jalan Tol Jambi Rengat saat ini sedang dalam tahap pengusulan dan direncanakan untuk dilanjutkan. Berikut adalah beberapa informasi terbaru mengenai proyek ini. Jalan Tol Jambi Rengat akan membentang sepanjang 198 km dengan 116,5 km berada di Provinsi Jambi dan 81,5 km di Provinsi Riau. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp34,19 triliun. Pembangunan dijadwalkan berlangsung dari tahun 2023 hingga 2025 dengan target operasional pada tahun 2025. Lokasi dan rute jalan tol ini akan melintasi 21 desa di tiga kabupaten yaitu Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Beberapa desa yang akan dilalui termasuk desa Tantan, Rantau Majo, dan desa Dusun Mudo. Salah satu pintu keluar tol direncanakan berada di kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rencana adanya rest area di kecamatan Tungkal Ulu. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Jambi dan Riau serta mempercepat perputaran roda ekonomi daerah. Selain itu diharapkan dapat membuka peluang baru untuk sektor pariwisata dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan terhubungnya desa-desa ini potensi lokal, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, dapat dieksplorasi dan ditingkatkan. Meskipun proyek ini menjanjikan banyak manfaat, terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, terutama terkait dengan pembebasan lahan, di mana sebagian besar jalur yang akan dibangun merupakan kawasan hutan. Masyarakat Jambi sangat menantikan realisasi proyek ini, berharap agar pembangunan dapat dimulai dan selesai tepat waktu untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi logistik di kawasan tersebut. Perkembangan terbaru mengenai pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Jambi Rengat menunjukkan bahwa proses ini masih dalam tahap pengupayaan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pembebasan lahan. 1. Status pembebasan lahan Proses pembebasan lahan untuk proyek ini sedang berlangsung dan pemerintah daerah Jambi fokus untuk memastikan kelancaran dalam tahap ini. Meskipun ada tantangan, pihak terkait optimis bahwa pembebasan lahan dapat diselesaikan tepat waktu. 2. Dukungan pemerintah Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan lokasi resmi untuk pembangunan jalan tol ini yang mencakup 21 desa di 3 kabupaten. Penetapan lokasi ini merupakan langkah awal yang penting untuk memfasilitasi proses pembebasan lahan. 3. Investasi dan Pembiayaan Proyek ini didukung oleh investasi dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar Rp23 triliun yang menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan proyek ini termasuk aspek pembebasan lahan. 4. Harapan Masyarakat Masyarakat berharap agar proses pembebasan lahan tidak merugikan mereka dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar seperti peningkatan aksesibilitas dan peluang ekonomi. Dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Jambi Rengat dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, itulah informasi terkini Tol Jambi Rengat. Ikuti terus update terbaru informasi Jalan Tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.